Tindang FTV ya, dalam tema Cinta ditolak, rekayasa hukum bertindak Artis sensasional Nikita Mirzani Membeberkan hal yang mengejutkan dari kelanjutan kasus kegerasan Yang dilaporkan oleh sang mantan suami Dipo Latif Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Nikita Mirzani menyebutkan bahwa dirinya menjadi korban rekayasa dalam kasus ini Sidang kali ini aku terharu karena ditemani oleh ibu viral Support yang benar-benar harus disupport Kalau keributan jangan disupport Nggak siapa yang ribut Cika Iya, nggak ada Cintanya lagi ribut Setan lagi setan Menurut manusia Tuh sama kami Iya sih ributnya sama siapa Ngerti juga Ini sindang FTV ya Dalam tema Dalam tema Cinta ditolak, rekayasa hukum bertindak Nikita Mirzani menunjukkan bukti bahwa ada kejanggalan dalam surat visum yang disertakan Dipo dalam sidang Dimana surat itu diragukan keasliannya karena ada dua tanda tangan yang berbeda di surat visum dan berita acara pemeriksaan Tertanda tangan dokter Adika Putra yang ditulis bekerja di RS Pusat Pertamina Gue nggak paham hukum Tapi gue pahamnya kalau ada yang aneh dari semua rentetan kasus yang sedang masuk ke persidangan aja Coba deh netizen yang pintar Tebak-tebakan ini ya Apa yang aneh di foto story gue yang sekarang gue upload Tulis Nikita Mirzani melalui unggahannya di instastory Zolim Kata-kata itu yang pantas disematkan ke orang-orang yang mencoba menyakitkan pikiran dan badan saya Apalagi ketika saya sedang mengandung sampai melahirkan Ketika saya mencoba mengikuti permainan kalian Malah kalian yang sekarang malu nggak ketulungan Terkadang berantem itu juga perlu mempergunakan otak Tergantung lawannya juga sih Sebenarnya Tulis Nikita Mirzani lagi Dalam install story-nya Nikita Mirzani juga menyertakan lembaran berkas Dimana tertulis bahwa jaksa penuntut umum secara tegas dan jelas Di hadapan majelis hakim mengatakan bahwa Dr. Adika Putra tidak bekerja di rumah sakit pusat Pertamina Sebab setelah dikirimkan surat untuk dipanggil sebagai saksi Pihak rumah sakit mengatakan tidak ada orang Bernama Dr. Adika Putra yang bekerja di RS pusat Pertamina Jadi Goedi terdakwakan oleh aparat negeri ini Atas dasar visum abal-abal Negeri macam apa ini? Ungkap Nikita Mirzani dalam unggahannya Dalam unggahannya dituliskan bahwa Dr. Adika Putra tidak bekerja di RS pusat Pertamina Tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap saksi Ahmad Dipo Ditiro Tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani Visum R. Repertum Tidak pernah bertemu dengan saksi Ahmad Dipo Ditiro Tanda tangan Dr. Adika Putra berbeda yang ada di dalam berita acara pemeriksaan Dengan tanda tangan di Visum R. Repertum Dan Dr. Adika Putra tidak diketahui dari mana asal-usulnya dan tidak diketahui keberadaannya Nikita Mirzani kembali membuat unggahan Semoga penyidik yang menjadikan gue seakan penjahat tidak mengulangi solim kepada orang lain Dan semoga penyidik Polres Jakarta Selatan yang menangani kasus gue ini dibukakan pintu hati dan pikirannya Tulis Nikita Mirzani Kalau ini kesaksian sebenarnya tanpa rekayasa Baca sendiri Unggah Nikita Mirzani Maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Nikita Mirzani sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan pelentaran terhadap saksi Ahmad Dipo Ditiro Fakta ini secara tegas dinyatakan oleh saksi Ahmad Dipo Ditiro Dan keterangan saksi Ferdian Shah di muka percudangan Serta dikuatkan dengan pengakuan Jaksa penuntut umum Sebagaimana dalam urayan surat tuntutannya Mau ngakak gak sih gue rasanya ini? Orang zolimin gue malah kebongkar semuanya Nikita Mirzani gitu loh Pesan untuk kalian yang merasa musuh gue Kalau mau lawan gue itu harus cerdas Pakai otak Dan selalu gue bilang kan Kasih musuh duluan sampai garis finish Pas udah deket-deket finish Lalu gue salip deh Biarkan para-para musuh-musuhmu bersorak-sorak kegirangan dulu Lalu setelah itu buatlah malu dengan caramu Tulis Nikita Mirzani lagi Menurut kalian gue pantasnya bersikap seperti apa? Kalau gue diam Bukan berarti gue memaafkan mereka yang zolim Karena salah satu oknum aparat di negeri ini Aparat yang lain masih banyak yang adil Dan gue akan membuat perhitungan dengan cara gue Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas Seadil-adilnya yang zolim Sama gue dan anak gue Sampai sempat ditahan dua hari Mereka pikir gue gak tau Cara kerja mereka semua Gue sengaja ngikutin permainan mereka sampai mana Sampai akhirnya penungguan gue tidak sia-sia Kebongkar semua kan Busuk-busuknya kalian? Just wait and see Apa yang bakal gue lakukan? Tulis Nikita Mirzani kembali dalam ungkahannya Semoga ini yang terakhir ya Ada aparat yang zolim sama gue Ingat kalian bukan lagi menghukum orang mati yang gak bisa ngelawan Kalau diperlakukan gak adil Gue gak punya power kasakusuk gak terhukum Tapi gue punya jari untuk mengumumkan kelakuan kalian yang coba zolim sama gue Lagi gue liatin nih siapa lagi Ingat ya Gue ada anak-anak yang harus gue kasih makan tanpa bantuan laki-laki jahanam Yang coba-coba buat gue susah Kalau gue begini karena kalian yang memaksa gue begini Udah cukup diem gue Sekarang gue bales lo semua Gak pake satu persatu lagi Tapi semuanya Mau liat gue marah Baik gue perlihatkan Tulis Nikita Mirzani dalam ungkahannya Terima kasih telah menonton